Mal pelayanan publik dihadiri jajaran Kapolda Jambi beberapa hari yang lalu. Dan Rabu pagi ini Wakapolda Jambi dan beberapa kapolres seprovinsi Jambi kembali hadir di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi. Rabu 6 Juli 2022 bertempat di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi. Wali Kota Jambi menerima kunjungan Wakapolda Jambi beserta Kapolres seprovinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri langsung sekda Kota Jambi, asisten tiga, dan beberapa kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa menyampaikan bahwa Kapolda dan Wakapolda Jambi menginginkan sebagaimana polres di masing-masing wilayah bisa mengadopsi planer-planer yang menjadi kewenangan kepolisian. Serta masing-masing polres daerah telah memfasilitasi adanya kebutuhan dari masyarakat agar dalam pengurusan surat-menyurat lebih terjangkau. Pak Kapolda dan Pak Wakapolda itu menginginkan bagaimana di polres masing-masing juga bisa mengadopsi pelayanan-pelayanan yang menjadi kewenangan kepolisian itu menjadi satu pintu. Jadi tidak lagi berada misalnya di masing-masing satuan-satuan, tetapi ada satu tempat misalnya mengurus SIM di sana, SKCK di sana, dan lain sebagainya. Mungkin juga perbankannya juga ada di sana. Dan juga mereka juga berharap kalau di kabupatenya ada juga yang seperti ini. Diketahui untuk saat ini masing-masing polres telah memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi belum semua pengurusan ada dalam polres. Hanya ada beberapa seperti pengurusan SKCK dan pengurusan pajak kendaraan tahunan. Tindak lanjut dari Pak Kapolda kemarin sempat ke sini dengan beberapa pejabat tambahan. Kemudian dia konser dan ingin bisa mengujukkan seperti ini di semua perupaten, termasuk di semua kantor polres yang telah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah ini seri bagian contoh yang bagus untuk kita sebagi bandingkan. Kita melihat ada apa yang ada di sini dan kita bisa menambahkan atau kemudian kita bisa maintain dengan baik kegiatan di wilayah masing-masing. Maka itu akan menjadi bagian untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!